Menteri Investasi Bahlil Hadalia menyinggung soal sosok pemimpin yang ideal untuk Indonesia dalam sebuah acara yang diikuti oleh anak-anak muda generasi Z, Sabtu 8 Juli. Diikuti dari Kompas.com, Bahlil mengatakan bahwa figur pemimpin yang baik terlihat dari hasil kinerjanya seperti Presiden Jokowi Dodo. Ia lantas mengatakan sebagai pemimpin, tak hanya yang bisa pandai menyampaikan pidatonya saja. Menurut Bahlil, Presiden Jokowi bukanlah orang yang luas berpidato, namun ia konsisten menjalankan pemerintahan. Bahlil lantas menanyakan pada audiens apakah menginginkan pemimpin yang pandai berpidato atau pandai mengeksekusi program. Ia sendiri menyatakan lebih memilih pemimpin yang mengutamakan kerjanya. Lebih lanjut dikatakan oleh Bahlil, ia meminta masyarakat dalam hal ini generasi Z untuk mengecek rekam jejak calon pemimpin. Menurut Bahlil, hal ini sangat perlu dilakukan karena berkaitan dengan nasib Indonesia di masa yang akan datang, yakni ketika para generasi Z mulai memimpin negara. Bahlil pun meminta agar para generasi Z memilih pemimpin yang konsisten dalam bekerja dan tak hanya yang bisa berpidato saja.